Intro Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di acara Pajar Berkah Pasti Berkah Nah kali ini kami dibersamai dengan Bapak Ustadz Ahmad lagi nih sahabat pemirsa Untuk mengenal lebih dalam lagi terkait akibat orang sombong Nah saya ada beberapa pertanyaan nih Bapak Bagaimana cara mengatasi akar penyebab sikap sombong itu? Baik, sikap sombongnya seseorang didasari oleh karena dia pertama bisa jadi dia memiliki harta yang banyak Karena dia harta banyak Lalu tidak ada penopangnya maka timbulah sombong Selain harta apa? Bisa juga ilmu Selain ilmu apa? Amal soleh Karena mungkin dia sering beribadah Akhirnya dia merasa diri lebih baik Orang lain dianggapnya hina Kemudian apa lagi? Keturunan Karena dia keturunan misalnya bangsawan atau lain sebagainya Sementara yang lain rakyat jelata Itu bisa jadi penyebab kesombongan Kemudian karena jumlah kelompok yang banyak Nah bagaimana kiat Agar ketika seseorang ini diberikan harta oleh Allah Diberikan ilmu oleh Allah Diberikan suatu ibadah yang kuat dan lain sebagainya Dasarnya apa agar tidak sombong? Yakini bahwa apapun yang kita miliki saat ini Itu adalah pemberian Allah Ketika kita menyadari bahwa apapun hari ini yang kita miliki Apapun yang kita mampu saat ini Itu semua adalah hakikatnya pemberian Allah Sehingga ketika meyakini itu Maka apapun nanti pujian yang Allah berikan kepada kita Kita akan langsung daifat Langsung kita alihkan pujian itu kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah itu selain kita wujud rasa syukur kita kepada Allah Atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan Itu juga sebetulnya kita mengalihkan Bahwa yang berhak untuk menerima pujian itu bukan kita Tetapi siapa? Allah Dan kita maafat itu Kalau butiran debu masih besar Kita maafat itu Kita maafat itu Langsung nyanyi Mbak Gita Kalau udah seperti itu ya Apa lagunya? Apa lagunya? Pak Ustadz sering banget ini ya Pemirsa di rumah mungkin dengar Sombong kepada orang yang sombong itu sodako Iya sering Boleh gak ya? Saya sombong sekarang Jadi gini Pak Ustadz Tadi kan sombong itu tadi perkara harta Jadi kalau misalnya orang yang punya harta Tapi pengen sombong Bukan pengen sombong Maksudnya melawan orang yang sombong itu Boleh gak dia pakai pinjol Terus berhutang Bermasalah itu Biar dia sodako juga Pak Ustadz Jadi dia sombong kepada orang sombong Kan tadi katanya sodako Kalau saya gak salah pernah dengar itu Boleh gak pakai pinjol Terus utang Dia utang mobil dan lain sebagainya Boleh gak Pak Ustadz? Baik Terkait yang kalimat tadi Sombong kepada orang sombong adalah sedekah Terus terang saya masih harus mengecek referensinya Tetapi intinya bahwa Ketika ada orang yang Tadi kita anggap dia sombong Sombong misalnya karena dia punya ilmu yang tinggi Maksudnya kita boleh berargumen Kita boleh berdiskusi Semoga Dengan kita diskusi Mungkin yang tadinya dia menganggap kita sebelah mata Dia tidak menganggap sama sekali Ketika kita Mengeluarkan kemampuan kita berdialog dengan Dia Mudah-mudahan dia Jadi berubah Oh ternyata Yang tahu tentang itu bukan hanya saya Itu yang pertama contohnya Atau yang kedua misalnya Dia punya Mobil Mobilnya merek tertentu Jangan disebut mereknya Karena bukan iklan Kalau mau endorse Endorse harus ada Kalau kita juga punya Kalau kita juga punya Ya sekali-kali gak apa-apa Dia ajak naik mobil kita Dengan kondisi mungkin mobil kita lebih tinggi Tapi kita tujuannya bukan sombong Tujuannya dakwah Memberitahukan bahwa Allah telah memberikan anugerah kepada kita Dengan mobil yang jauh lebih bagus Daripada mobil yang orang sombong itu Itu bisa jadi Kalau kita tujuannya dakwah Semoga dia akhirnya tersadarkan Oh bahwa Yang punya mobil bagus itu bukan hanya saya Ternyata ada orang lain yang lebih bagus Tapi tidak sombong Itu bisa jadi kesana mungkin arahnya Tetapi kalau Dengan urusan pinjaman tadi Itu perkara lain nanti Karena banyak faktornya kalau pinjaman Maksudnya Kita Menunjukkan Kan ada Al-Quran nya Fa'amma binikmati robbikaf hadis Fa'amma ada pun Nikmat yang telah Allah berikan itu Fa'adis ceritakanlah Kalau Allah misalnya Menganugerahkan saya punya mobil yang bagus Ya sekali-sekali ajaklah tetangga Ajaklah saudara Biar apa Biar orang lain pun Menikmati Anugerah yang telah Allah berikan kepada kita Gitu Betul gitu ya Mau ngajak saya nanti naik mobil Boleh Ajak saya ya Tapi saya belum punya mobil Gimana harus pinjol Sekalian aja naik pesawat Naik pesawat Pak Ustadz Pesawat pribadi Betul-betul Amin ya Allah Pulang dari sini kita dapat pesawat Pesawat tempur Pesawat tempur langsung di endorse Langsung di Israel ya Langsung serang Kadang Pak Ustadz gini ya Pak Ustadz Bukan kita gak mau Ngasih tumpangan ke orang Kadang suka banget ini Ini yang kasus banyak banget di jalan Ada orang punya lahan tanah Contohnya gitu aja Ibaratnya kita udah kasih jalannya gitu Tiba-tiba Suatu saat kita mau pakai Untuk kebutuhan kita pribadi Biasanya jalan itu udah dilalu-lalangin Masyarakat terus-menerus Cuman masyarakat tiba kita pakai pribadi Suka marah-marah Itu kan jalan udah Denek moyang saya bertahun-tahun Padahal itu kan atas nama surat kita Itu gimana Pak Ustadz Nah Kalau terkait tanah Memang ini Sering terjadi Karena kita tujuannya Ingin memberikan apa Kemudahan Kadang Orang masyarakat Jadi zona nyaman Memang disitu nanti Kembalinya akan kemasalahan Legalitas formal Artinya Kita harus bisa menunjukkan Dokumen kepemilikan Artinya Kepemilikan dari Sertifikat itu Ketika Nanti arahnya Dokumen kepemilikan Ya disampaikan itu Dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Melalui RT, RW dan lain sebagainya Semoga pada akhirnya Mereka pun Mereka pun akan Faham dan sadar Bahwa itu adalah Bukan tanah umum Tapi apa Tanah seseorang Seseorang Jadi caranya Yang harus disampaikan Niat baik Harus dilakukan Dengan cara yang Baik juga Jadi pemirsa di rumah Jangan takut ya Untuk mengajak tetangganya Apalagi hostnya Sama Pak Ustadznya Kalau mau jalan-jalan Untuk manapun ya Jalan-jalan ya Boleh banget Nah terkait Yang sombong ini Perlu saya sampaikan Ini ada hadis Bacanya agak Ini Agak bikin Ngeri Karena apa Nabi Muhammad S.A.W. Pernah Bersabda La yadhulul jannata Manka Nafiqalbi Mithqal Adarutin Min kibrin Jadi tidak akan Masuk surga Tidak akan Masuk surga Orang yang Di dalam hatinya Ada sebesar Zaro itu Kibrin Jadi kalau Nabi Menyebut sombong itu Kibrin Apa kibrin itu Kalau kata Nabi Kibrin sombong itu Ada dua Al-kibru Baturul hak Satu yang disebut Sombong menurut Nabi Muhammad S.A.W. Itu adalah Menolak kebenaran Maksudnya Menolak kebenaran Yang datangnya Dari Allah Itu artinya Dimensinya Dimensi sosial Misalnya Disuruh sholat Tidak mau Berarti kan Menolak kebenaran Nah yang kedua Sombong menurut Nabi itu adalah Wagod munas Meremehkan Orang lain Wagod munas Meremehkan Orang lain Jadi ternyata Dalam hadis Sombong itu Ada dua Dimensi yang satu Menolak kebenaran Maksudnya kebenaran Yang datang dari Allah Dan yang kedua Meremehkan manusia Balik lagi tadi Ada unsur Menghinakan Menganggap Orang lain Lebih Lebih rendah Daripada kita Itu yang Ansamannya adalah Tidak akan Masuk surga Kang Diki Itu kan Agak berat Jadi hati Jagalah Hati Karena sombong itu Letaknya di kepala Di kaki atau di mana Di hati Ini mengatasi akar Penyebab sombong ini Sebenarnya dari hati ya Dari hati Jadi Merasakan bahwa Apapun yang Allah berikan itu Itu adalah pemberian Allah Kita mempunyai Dipunyakan Dikasih oleh Allah Kita bisa Dimampukan oleh Allah Kita kuat Dikuatkan oleh Allah Kita maaf Makanya kalimatnya La hawla Wala kuwata Illa billah La hawla Tidak ada daya Wala kuwata Dan tidak ada power Illa billah Kecuali kekuatan dari Allah Itu garis bawahnya Selalu kita Apa Bikirkan La hawla Wala kuwata Illa billah Sehingga kita Kalau punya hari ini Itu dari Allah Kalau kita mampu hari ini Itu juga pemberian Allah Makanya Hati-hati Dengan hati Ini yang berbahaya Bisi sakit hati Iya Iya betul Melihat ada yang lebih dari kita Kita yang langsung sakit hati Alias syirik Kalau batuk Masih bisa diobatin ya Syiriknya Syirik Itu Sunda ya Maksudnya Jadi dia apa Iri hati Gak senang melihat Keberhasilan orang lain Makanya salah satunya tadi Ketika melihat orang lain Bahagia Ucapkanlah kita Barokallah Kita doakan Semoga Dia itu berkah Dengan hartanya Dengan ilmunya Dengan kedudukannya Atau dengan apapun Yang Allah telah berikan Kepadanya Betul banget Jadi pemirsa di rumah Sama-sama kita ucap apa tadi Barokallah Semoga Allah memberikan berkah Amin Merobal alamin Apakah Ustadz punya pengalaman mungkin Saya dulu ada pengalaman Teman dulu waktu Bisa lagi Bekerja Training Memang ada orang yang Ketika kita berpendapat Dia tidak mau kalah Misalnya Nah itu Contoh-contohnya Kenapa dia tidak mau kalah Misalnya Karena dia menganggap bahwa Dia yang Benar Yang lain Jadi kuncinya Merasa bahwa kita Sama la hawla wa la quwata illa Alhamdulillah Kita mah apa Atu Betul Nah begitulah pemirsa Pemaparan dari Ustadz Ahmad ini Nah setelah segment ini Kami akan mengadakan sesi tanya-jawab Dari pertanyaan-pertanyaan Dari para pemirsa Setelah adanya Iklan Maka dari itu Tetaplah bersama kami Dengan Pajar Berkah Pasti Berkah Terima kasih